Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para mahasiswa baru? Selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Pada pertemuan kali ini, saya dipercaya oleh Fakultas untuk mengampu mata kuliah Studi Al-Quran Nah, pada pertemuan pertama ini Kita akan belajar secara sekilas Ini adalah tentang pengantar Studi Al-Quran Bagaimana perkembangan Studi Al-Quran Khususnya dalam aspek tafsir tematik Di tiga kawasan Yaitu mulai di Timur Tengah Secara spesifiknya adalah di Mesir Kemudian dia menimpar ke dataran Eropa Di Barat dan juga di Amerika Dan yang ketiga adalah perkembangan tafsir maudui Di Indonesia atau Asia Tenggara Kita mulai dari Timur Tengah Di Timur Tengah Para ulama seperti Al-Humaidi, Mustafa Muslim Dan juga Abdullah Satar, Satar Abdullah Sahih Dan berbagai ulama yang konsen terhadap Taksir dan tatbik tafsir maudui Itu menyebut bahwa Taksir maudui sudah berkembang cukup lama Mulai dari era Nabi Kemudian berlanjut kepada era sahabat, tabi'in dan tabi'in Hingga kemudian pada abad ke-18 dan abad ke-19 Tetapi Bentuk dari Perkembangan tafsir maudui pada masa klasik Itu jauh berbeda dari tafsir maudui yang ada Pada masa modern dan kontemporer ini Dahulu bentuknya hanya Lafzi, istilah Atau sir al-mawdu'i li istilah il-Quran Jadi misalnya Apa makna kata jannah di dalam Al-Quran Apa makna kata Al-Yahudi fil-Quran Hanya sebatas seperti itu saja Nah kemudian Pada masa modern kontemporer itu berkembang secara lebih luas Itu dimulai dari Mesir Al-Humaidi di dalam Al-Madkhal fi'at tafsir al-mawdu'i Menyebut bahwa juhudu al-manar Jadi mula berkembangnya tafsir maudui itu ada di juhudu al-manar Iaitu dimulai dari Madrasa al-manar Yang diperakarsai oleh Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Rasid Ridho Nah keduanya menulis pada awalnya di majalah al-manar Kemudian ditulis, dikumpulkan menjadi sebuah buku Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh Dan juga oleh Syekh Muhammad Rasid Ridho Yang juga dinamai dengan tafsir al-manar Oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rasid Ridho Dari sini kemudian berkembang, berkembang, terus berkembang Akhirnya para ulama di Mesir Dimulai dari Syekh Al-Kumi Kemudian sampai ke Istrinya Siapa? Aisyah Abdul Rahman Aisyah Abdul Rahman atau nama populer Yang bintu Syafiq Perempuan pantai, anak pantai maksudnya Dan yang ketiga lanjut lagi ke Ke Mustafa Muslim, Al-Farmawi Dan sebagian ulama-ulama yang konsen di dalam Tafsir Maudui ini Ini perkembangan kira-kira yang ada di dataran timur tengah Perkembangan kedua Tafsir Maudui dalam konteks Asia Tenggara Itu terjadi dan berpusat di Indonesia Kalau kita menimak penjelasan dari berbagai serjana Dari barat misalnya yang agak kita anggap objektif Misalnya Howard Pederspiel, Peter Ridho Dan berbagai serjana Itu Indonesia dapat diklasifikasikan Sebagai pusat perkembangan Tafsir Tafsir atau kitab tafsir Penulisan kitab tafsir di kawasan Asia Tenggara Kenapa? Kalau kita lihat misalnya di Filipin Malaysia, Singapur Dan Thailand Itu otomatis sampai sekarang Tidak ada kitab tafsir yang populer Dan dapat menjadi rujukan para ulama Untuk menulis dalam bidang tafsir Tetapi kalau di Indonesia kita lihat Mulai dari Marah Nabi Mulai dari tafsir Al-Ibris Mulai dari tafsir Syah Nawawi Al-Bantani Dan juga berbagai kitab tafsir Kemudian lahir kitab tafsir Boya Hamka Lahir tafsir Qureshihab T.M.A.S.B.A.S.D.I.K.I. Dan berbagai kitab tafsir itu sudah lahir Dalam kontek Indonesia Karena itu Indonesia boleh dibilang sebagai Pusat perkembangan penulisan tafsir Dalam kontek Asia Tenggara Nah Dalam kontek tafsir Maudu I Ini setidaknya dimulai Oleh geliat puncaknya Itu oleh Prof. Qureshihab Di dalam dua kitab tafsirnya Yang berbentuk tematik Yaitu wawasan Al-Quran Dan Membumi wawasan Al-Quran Dan tafsir tematik Nah dua Dua kitab ini Yang menjadi Apa Prakasa Untuk pengembangan tafsir Maudu I Baik secara Teori tafsili Dan juga Perkembangan tafsir Maudu I Secara tatbiki Atau tatbik Atau pada prakteknya Nah kemudian pada Pada Era terakhir Muncul lagi Tafsir yang paling terakhir Tafsir tematik Tafsir Al-Quran Tematik Kementerian Agama Yang dikaram Dari tahun 2007 Sampai Tahun 2018 Ini juga menjadi Pusat Pusat Perkembangan tafsir Maudu I Di Indonesia Pada Kawasan ketiga Kita beralih Kepada Perkembangan tafsir Maudu I Yang ada di Dataran Eropa Atau di barat Nah Kalau kita perhatikan ya Beberapa Kitab Tafsir Al-Maudu I Itu tidak banyak Yang mengupas Tentang perkembangan Tafsir Maudu I Yang ada di barat Padahal Kalau kita lihat Misalnya Mulai dari tulisan Fazlur Rahman Tulisan Apa Apa Berbagai Berbagai Tulisan Dan perkembangan Di barat Itu terjadi Banyak sekali Tulisan-tulisan baru Buku-buku baru Yang Berbentuk Tematik Al-Quran Misalnya kita mulai Dari Fazlur Rahman Fazlur Rahman Memiliki dua buku Yang merupakan Kritiknya terhadap Metode Penaksiran Tartibi Tahlili Atau Disebut oleh Masimo Kempanini Sebagai Longing To Dal Interpretation Of The Quran Arti Tafsir Al-Quran Dalam Betul Tartibi Fazlur Rahman Miki dua buku Yang namanya Major Tips Of The Quran Tema-tema Pokok Al-Quran Dan yang kedua Adalah Buku Islam Dalam Dalam Dua buku Ini Fazlur Rahman Mengkritik Secara Keras Metode Tafsir Secara Mus'afi Tartibi Yang digunakan Oleh para Mufasir Klasik Yang digunakan Oleh para Mufasir Era Modern Contemporer Bagi Fazlur Rahman Farid Esad Aminah Wajud Dan sejumlah Sarjana-sarjana Yang ada di Barat Yang berkembang Ide nya di Barat Mengemukakan Bahwa Metode Interpretasi Yang harus Digunakan Pada Masa Modern Contemporan Ini adalah Metode Interpretasi Dengan Menggunakan Tafsir Tematik Nah Kemudian Di Barat Juga Muncul Namanya Tafsir Am'as Abdul Halim Me Ata Tematik Interpretation Ini Dan juga Dianggap Sebagai Bentuk Metode Tafsir Tematik Meskipun Fazlur Rahman Berkembang Pemikirannya Di Barat Juga Abdul Halim Juga Di Barat Tetapi Mereka Fazlur Rahman Adalah Warga Pakistan Pada Awalnya Kemudian Di hijrah Ke Barat Karena Pemikirannya Agak Controversial Dan Sulit Diterima Di Pakistan Begitu Juga Dengan Muhammad Abdul Halim Yang Menulis Tematik Interpretasi Dia Merupakan Warga Kebangsaan Mesir Lahir di Mesir Kemudian Berkembang Pemikirannya Juga Di Barat Artinya Apa Dan Juga Kalau kita Bahas Lebih lanjut Akan Banyak Kitab-kitab Tafsir Atau Bentuk Bentuk Penafsiran Tematik Yang Lahir Di Barat Misalnya Kita Kenal Ada Johanna Pinn Ada Oliver Lehman Dan Berbagai Sajana Yang Ada Di Barat Nah Ini Kira-kira Perkembangan Tafsir Tematik Di Dunia Muslim Mulai Dari Di Mesir Di Timur Tengah Kemudian Lanjut Ke Indonesia Di Asia Tenggara Dan Yang Ketiga Adalah Perkembangan Tafsir Tematik Yang Ada Di Barat Eropa Kalau Barat Ini Termasuk Di Australia Kemudian Termasuk Eropa Dan Juga Termasuk Di Dataran Amerika Nah Demikian Mudah-mudahan Video Kali Ini Bermanfaat Bisa Menjadi Pengantar Dalam Studial Quran Khusususnya Pada Tema Tafsir Tematik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh